Kalau di masalah keberuntungan, dua kepala lah pastinya, kan? Terpaksa luburnya ditundang. Kita usahakan satu jam bisa selesai, Bu. Saya juga tahu, Ibu sibuk. Kemarin pesan juga dari teman-teman, demikian. Ketanya, Ibu lagi sibuk. Jadi, mungkin satu jam lah maksimal kita usahakan, Bu. Oh, enggak apa-apa. Siap aja. Ah, alhamdulillah. Ya, stay dulu begitu, Bu, ya. Iya, terima kasih. Annet. Annet. Terima kasih. 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 selamat bergabung prop kita masih nunggu beberapa peserta lagi kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai baik karena semua narasumber telah bergabung Ibu Nurul maupun prop hari hantau sudah bergabung dan bersama kita kita bisa mulai saja dan waktu juga sudah menunggu pukul 2 siang sesuai jadwal kita mulai kita mulai saja prop ya Bu Nurul ya untuk kegiatannya ya ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang apa kabar semua teman-teman yang telah bergabung saya ucapkan selamat bergabung semoga kegiatan web seminar ini memberikan manfaat buat kita dan diberikan seluruh kesehatan dan diberikan seluruh kesehatan sampai selesai acara ini kali ini tema yang dikat adalah pandemi dan pengendalian jumlah penduduk dan saya memandu jalannya diskusi ini hingga selesai nanti kurang lebih satu jam ke depan kita tahu pandemi COVID-19 mempengaruhi semua bidang termasuk soal kependudukan karena di daerah ini masih luas tak sebanding dengan jumlah penduduknya namun bukan berarti masalah kependudukan bisa diabaikan begitu saja karena hal ini berkaitan dengan permasalahan sosial nantinya untuk itu kita teman-teman perlu mendengar langsung apa yang disampaikan dan bagaimana pola pengendalian penduduk-penduduk di tengah pandemi ini dari ahlinya dan kami sudah menghadirkan dua komateri luar biasa yang ahli di bidangnya yang pertama adalah kepala penduduk dan keluarga berencana kota samarindah dokter anda hajah nurul mu'minayati mm dan dari kalangan akademisi guru besar prodi pembangunan sosial fisik unmul profesor dokter haji hari hantol ms selamat siang buat narasumber berdua baik dalam web seminar ini pembicara akan lebih dulu menyampaikan materinya kami mohon peserta bisa menyimak dengan mengaktifkan mikrofonnya untuk sementara setelah itu kita akan buka sesi diskusi serta bisa bertanya langsung setelah diizinkan oleh moderator sebelum bertanya tolong sebutkan nama profesi dan pertanyaan ditujukan langsung kepada siapa buat yang masih malu-malu untuk bertanya bisa melalui chat dengan pola pengendalian sama dituliskan nama kemudian juga profesi dan bertanya kepada siapa jadi mengingat waktu yang terbatas saya langsung saja ke ibu hajan nurul untuk menyampaikan materinya silahkan ibu mikrofonnya masih di mute ibu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk semua yang kami hormati bapak profesor dokter haji hari hato kemudian juga moderator mas ahmad sahab siap ibu terima kasih kemarin saya juga diminta untuk bergabung sama prop satu kebanggaan bagi kami dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota samarinda memang sesuai dengan tema siang ini yaitu pandemi dan pengendalian jumlah penduduk di kota samarinda ini sangat mengenal sekali dalam terfoksi kami di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota samarinda kami kami juga merasa bangga bisa gabung dengan profesor pada siang hari ini untuk kota samarinda pandemi juga seperti dengan kota-kota lain ini merupakan suatu musibah yang tidak kita harapkan namun demikian kita bersama-sama tetap berjuang dalam mengatasi pandemi kami di samarinda terutama OPD dinas pengendalian penduduk itu sejak bulan Maret 2020 ini Bapak Wali Kota sudah mengumpulkan kami OPD-OPD untuk bergabung dalam tim gugus tukas sejak Maret itu SK Wali Kota Samarinda kemudian kami di DPPKB juga sesuai dengan peran kami mendukung agenda pembangunan rencana pembangunan jangka menengah 2020-2004 yaitu sejak Bapak Jokowi ini yaitu dalam pencapaian prioritas nasional meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga berdaya saing jadi di BKKBN dalam hal ini untuk Samarinda misalnya DPPKB bukan hanya pengendalian penduduknya namun kita juga agar tercipta penduduk yang berkualitas jadi dengan jargon 8 fungsi keluarga itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk kemudian juga dalam kata kelola kependudukan ini penekanan juga penguatan koordinasi kolaborasi dan juga sinkronisasi antara pemerintah pusat kemudian juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota termasuk kota Samarinda jadi dalam pengendalian penduduk ini kita juga berkolaborasi misalnya dengan lintas sektor kemudian juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan kemudian juga halo ya bisa bu boleh dilanjut ya kemudian juga dalam rangka peningkatan kualitas penduduk pengendalian penduduk ini kita juga menyasar sekolah sekolah kenapa karena sekolah siaga kependudukan juga sangat penting dalam rangka menyiapkan generasi-generasi yang berkualitas nanti ke depan kemudian juga kebijakan ini bisa dilihat dengan pemaduan kronisasi penduduk yang sudah 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 kekelenggaraan KBKR-nya yang komprehensif dan juga memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi nah sistem informasi keluarga ini dengan terbentuknya misalnya kampung KB di 59 kelurahan agar supaya lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat jadi setiap kelurahan di 59 kelurahan juga ada kampung KB kemudian juga sistem informasi keluarga yang terintegrasi ini melalui bina keluarga balita kemudian juga bina keluarga remaja untuk orang tua yang punya remaja dan juga bina keluarga lansia nah ini untuk bina keluarga remaja juga kita ada pusat informasi konseling remaja itu ada dua jalur misalnya dari jalur pendidikan boleh juga dari jalur masyarakat melalui kampung KB kemudian juga meningkatkan ketahanan dan sejahteraan keluarga yang holistik integratif siklus hidup sesuai dengan pembentukan karakter di keluarga yang ini juga melalui kampung KB dimana di setiap kesamatan itu ada PKB penjeluh KB atau PLKB yang bisa mensinergikan kegiatan atau tempat bertanya tempat melakukan koordinasi bagi masyarakat dan juga meningkatkan advokasi dan penggerakan program bangga kencana kalau dulu KKBPK nah sekarang ada 10 program baru penyesuaian yaitu bangga kencana artinya pembangunan keluarga pembangunan keluarga dan juga sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran kita jadi kalau KKBPK sekarang bangga kencana ya mulai 2020 pembangunan keluarga yang diutamakan jadi bangga itu pembangunan keluarga kemudian kencana kependudukan nah baru keluarga berencananya jadi pembangunan keluarga kemudian kependudukannya termasuk pengendalian penduduk dan juga peningkatan kualitas penduduk Samarinda terus kalau bicara masalah pandemi pandemi dalam pengendalian penduduk di kota Samarinda Alhamdulillah sampai bulan September ini di Samarinda memang terjadi persalinan namun kalau kita kalau kita perhatikan di 2018 dan juga 2019 itu capaian persalinan dua tahun terakhir mungkin mudah-mudahan tidak mengalami tambahan atau dari kami misalnya kalau misalnya COVID-19 banyak yang positif ya jangan sampai juga positif juga nah itu selalu bersinergi berkoordinasi dengan mitra apakah itu swasta kemudian juga jejaring kelompok-kelompok kegiatan yang siap melayani supaya jangan sampai ada putus pakai dalam berkabe jadi datanya kalau di tahun 2018 itu jumlah kelahiran itu sekitar 8.396 orang kemudian di 2019 itu ada 6.332 orang nah untuk tahun 2020 ini data dari fasilitas kesehatan apakah itu rumah sakit bidan klinik itu sampai bulan September kemarin ada 4.073 orang mudah-mudahan sampai Desember nanti penambahan tidak terlalu besar jadi ini karena apa sangat berisiko juga untuk ibu-ibu yang melahirkan di saat pandemi karena kita juga seperti data kematian bayi juga ada yang menimpa bayi bahkan yang umur satu hari kemarin juga ada yang meninggal jadi kita berharap mudah-mudahan bagi yang ingin menambah ngomongan lagi bisa ditunda dulu sementara atau kalau yang sudah punya anak mudah-mudahan dua anak lebih sehat nah pesan kami di BKKBN atau di PPKB pinginnya seperti itu karena apa keluarga yang berkualitas bisa kita capai di saat kita dapat merencanakan apakah itu jumlah keluarga kemudian merencanakan masa depannya lebih gampang itu yang kami harapkan jadi harapan kami seperti itu untuk capaian akseptor juga ini amat sangat signifikan karena 2020 ini kemarin dalam rangka hari keluarga nasional itu BKKBN menargetkan kita bahwa untuk di 2020 ini ikut bersama-sama dalam pencapaian KB sejuta akseptor untuk seluruh Indonesia untuk Samarinda kemarin diberi target di 3.883 ya Alhamdulillah target itu terlampaui sampai 5.471 mungkin itu mungkin tabelnya bisa dilihat di materi ya waktunya sampai kapan nih Mas ya Bu sampai berapa lama masih dimulai sampaikan Ibu boleh untuk capaian KB ini bisa dilihat misalnya jumlah KB per kecamatan cakup cakupannya per kontrasepsi per wilayah ini juga bisa dilihat di tabel yang kami paparkan mungkin juga yang kami harapkan di sini adalah pencapaian kenaikan dari metode kontrasepsi jangka panjang karena mungkin masyarakat lebih lebih gampang untuk minum pil akan tetapi kadang suka lupa ataukah pakai kondom itu juga kami harapkan bisa beralih ke metode kontrasepsi jangka panjang misalnya pakai IUD ataukah nanti pakai suntik implant MOP bagi pria kemudian juga MOW-nya bagi wanita kami berharap ini target untuk Samarinda memang masih belum tercapai 100% untuk capaian MKJP jadi kami berharap seperti itu ya mas karena kita pengendalian penduduk ini sangat penting karena apa dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk harus seimbang antara jumlah penduduk yang lahir dan juga sarana prasarana yang tersedia misalnya sekolah rumah sakit juga terus sarana-prasarana jalan pasti akan berpengaruh misalnya kemacetan dan sebagainya jadi berharapnya kita bersama-sama bisa bergandeng tangan untuk menjadikan kota Samarinda yang ramah menjadikan warganya selalu sejahtera dan juga bisa bahagia begitu ya mas ya ya betul-betul jadi pada intinya pandemi ini tidak terlalu berpengaruh Bu ya terhadap tingkat kelahiran di kota Samarinda sementara Bu ya kalau melihat di data 2018 tadi 2019 juga itu kami melampau hari ini di bulan Oktober itu tidak tidak terlampaui di data 2019 kita juga setiap itu selalu memberikan edukasi kepada masyarakat apakah melalui poktan misalnya kelompok-kelompok kegiatan kemudian momen-momen tertentu misalnya kemarin misalnya harganas kemudian ada lagi hari kontrasepsi sedunia yang kita gaungkan bersama-sama dan juga dibantu oleh kepolisian kemudian TNI juga nah kita bersama-sama turun apalagi PKK mulai provinsi kota Dasawisma semua mengajak keluarganya peduli kesehatan jadi keluarga berencana ini kita bukan hanya membatasi kelahiran tetapi adalah untuk peningkatan kualitas hidup baik itu kesehatan pendidikan kemudian juga ekonomi bagi keluarga tentunya supaya orang tua bisa membantu juga berkegiatan misalnya bapaknya sudah kerja tapi kan karena kalau ibunya punya waktu banyak mereka juga bisa meningkatkan diri bisa membantu secara ekonomi dan tentunya juga ibunya bisa ikut kursus-kursus misalnya ataukah juga merawat diri nah tentunya ibu-ibu lebih banyak waktu untuk diri sendiri siap mungkin itu ya mas Ahmad ya terima kasih ibu Nurul saya mau beralih ke prop ini prop bagaimana dari sudut pandang prop bicara soal nilai dulu silahkan paparanya dok tapi kesimpulannya enggak berpengaruh ya enggak banyak pengaruh ya untuk angka kelahiran kalau untuk angka kelahirannya pak nah seperti tadi sudah kamu sampaikan bahwa angka kelahiran di 2019 itu lebih besar masih daripada 2020 di tempat lain itu kan apa nyata sekali pengaruhnya itu meningkat karena kerja kerjanya di rumah saya kalau prop ya begitu ya pak alhamdulillah pak kami berharapnya juga untuk samarindan saya pak moderaton ya silahkan pak harianto untuk paparanya pak silahkan berarti share screen ya share screen ya ya silahkan bro baik ya jadi maaf ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam jadi secara umum saya tidak menyiapkan materi khusus untuk kegiatan ini karena materinya sebenarnya adalah apa itu sasarannya adalah untuk media masa koran jadi saya sudah bilang kemarin mas dengan buka prodi oh iya saya punya tulisan tentang covid tetapi tidak berkaitan dengan hubungannya dengan industrial pun industrial ya saya ingat ini bulan 5 saya buat saya kekirim ke kaltimpos ya tapi saya tidak tahu apakah jumat atau tidak karena saya tidak berlangganan korannya maaf ini berlangganan tribun gitu ya tapi saya cari saya cari di online nya tidak ketemu itu saya lacakan lacakan nah dasar saya menulis saya ingat ini bahwa dulu beberapa waktu ya tahun 2019 ini ya sebelum Stephen Hawking meninggal beliau sudah mengingatkan kita ya bahwa 100 tahun ke depan kalau manusia ini tidak mencari tempat hidup lain planet lain dikhawatirkan manusia punah gitu ya 100 tahun itu dekat terlepas dari nanti itu terbukti atau tidak ya karena karena ternyata ya seperti tesis titik batas limit tesis yang disampaikan Lemido dan kawan-kawan tahun 1970-an ya itu sampai sekarang juga belum terbukti ya namun saya kira kita perlu perlu waspada ya artinya terserang saya termasuk penganut yang paham apa titik batas itu limit tesis artinya bahwa semua pertumbuhan itu ada batasnya gitu kan pertumbuhan ekonomi apalagi pertumbuhan penduduk gitu kan nah batas-batas itu menurut kelompok Roma waktu itu sekitar 70-an kan sudah dekat nah kalau sampai sekarang itu sudah berapa 50 tahun ya 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 nah satunya itu apa itu paham yang optimis terhadap bumi ya yaitu tesis kemahripah kalau bahasa kita atau kornokopian tesis itu mengatakan bahwa batas itu masih jauh gitu tapi tidak berarti tanpa batas artinya ada ya kan ada batas ya ya dan masalah sekarang masih bisa diatasi dengan teknologi nah begitu ya nah cuman pertanyaannya itu juga pernah saya tulis di tribun ya apakah teknologi akan berkembang terus tanpa batas nah itu ya saya kira dengan paham yang tadi itu enggak juga teknologi juga suatu saat akan mentoknya kan gitu ya kira-kira maka kalau kita mengikuti paham titik batas ada bagusnya juga kita berhati-hati ya kira-kira gitu ya kan karena ada batasnya itu kan begitu ya jadi ini tulisan saya yang dulu di tribun yang mengingatkan saya atas apa itu pesannya hooking itu lalu saya jadi disitu termasuk bahwa punahnya manusia adalah karena epidemi dan pertumbuhan penduduk kalau epidemi itu lokal mungkin ya lokal regional itu bedanya kan kalau pandemi global kan gitu aja ya dan pertumbuhan penduduk nah sedangkan pandemi dan pertumbuhan penduduk itu sendiri itu juga bisa berhubungan bolak-balik gitu secara teoretik ya maupun menurut pernyataan-pernyataan pemegang otoritas keilmuan ya nah jadi ke kembali ke tulisan saya ini kalau artinya kalau dilihat ini adalah termasuk apa itu artikel konseptual ya bukan hasil penelitian ya konseptual yang didasarkan pada teori-teori yang ada terutama teori yang maltos misalnya ya dan kemudian pernyataan otoritas pemegang otoritas keilmuan tadi termasuk hooking ya walaupun hooking kita tahu dia lebih pada fisika ya fisika juga luas ya alam ini juga fisika ya gitu ya kira seperti itu ya jadi itu oh iya itu hooking pernah mengingatkan begitu saya bilang ya lalu saya bahas inilah jadi intinya adalah bahwa pandemi ini bisa merupakan apa itu pengendali jumlah penduduk populasi secara alami lebih-lebih ini pada zaman dulu mas ya pada zaman dulu sebelum dunia semodern ini nah begitu karena semuanya berlangsung secara alami kan begitu jadi karena jumlah penduduk terlalu banyak ya melampaui batas-batas optimum terjadilah pandemi kan begitu pandemi mengurangi penduduk penduduk kembali optimum stabil begitu terus terjadi ya nah itu kalau zaman itu ya karena semuanya alami manusia belum terlalu modern seperti ini iptek belum berkembang ya artinya manusia istilahnya menyerah pada alami itu kira-kira begitu ya tapi kan manusia ini punya kotak punya pikiran kan terus berkembang ya ilmu kesehatan juga begitu berkembang ya oh ternyata pandemi penyakit bisa diobati bisa diatasi bisa dicegah kan begitu akhirnya manusia takut mati kan begitu begitu manusia takut mati ini pandemi rame kan begitu kalau dulu ya biasa ya kena ya mati-mati lah jadi tadi sebelum kita diskusi disini ada teman ada contohnya ya ada tapi tidak langsung ya jadi kalau dulu itu kan apa itu pandemi epideminya itu kan cholera malaria nah ya begitu ya nah sekarang ini yang baru adalah Corona nah sebelum ini kan kalau yang lokal tadi itu epideminya di Afrika kan Ebola ya kan jadi begitulah kira-kira maksudnya itu bahwa hubungan antara pandemi dan pengendalian pertumbuhan penduk itu terlepas dari mungkin disini istilahnya ya karena kalau alam itu kan tidak kita sengaja ya ya artinya yang menyengaja Tuhan kalau kita kembalikan ke agama ya kita ini bicara ilmu ya kalau bicara agama nanti harus kita pisahkan juga harus begitu ya mana yang agama mana yang ilmu ya gitu ya jadi Tuhan yang bernyata jadi mungkin dari sisi manusia mungkin istilahnya yang tepat adalah terkendalinya mungkin ya judul saya ini jadi apa itu pandemi Corona dan terkendalinya apa itu topiknya tadi ya pendalinya jumlah penduduk kan tidak disengaja ya nah kalau saya ini yang nah sekarang di dunia modern bagaimana ya karena modernnya begini tadi itu manusia takut mati maka lalu orang ramai-ramai mencegah itu kan bagaimana supaya tidak menular bagaimana supaya tidak menular nah kalau dulu mengapa dia terjadi yaitu tadi sudah ya populasi lebih ya berlebih kekurangan pangan bisa juga akibat kekurangan pangan itu langsung mati bisa juga mekanismenya ke imunitas tubuh dulu yang berkurang kena penyakit ya kan begitu nah kalau sekarang di dunia modern bukan hanya jumlahnya penduduk yang bisa menyebabkan terjadinya apa ini wabah itu ini maaf nanti tentang itu mana yang duluan itu jadi sudah saya katakan pulak-balik kan apakah nanti jumlah penduduk dulu yang banyak menyebabkan apidemi atau apidemi di dunia penduduk berurang dan seterusnya itu pertanyaannya kelihatannya seperti ayam dan telur kan itu dulu menciptakan telur dulu apa ayam dulu ya ya kalau ini tentunya manusia dulu ya karena kalau nggak ada manusia kan nggak ada epidemi manusia ini ya maksudnya ya iya kan kira-kira seperti jadi kalau kalau dulu lebih kepada jumlah sekali lagi tadi ya penyebabnya karena penduduk yang terlalu banyak terjadilah pandemi epidemi begitu seterusnya melingkar nah kalau sekarang di dunia modern bukan saja jumlahnya jumlahnya disambil sudah banyak ya oleh para ahli sudah dianggap melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan nah sekarang ada konsep itu ya daya dukung dan daya tampung lingkungan mungkin mas dari Sampos paham ya undang-undang 2.3.2.29 ya lingkungan hidup itu ada disitu bahwa bahkan semua daerah sekarang harus menyusun itu KLHS kajian lingkungan hidup strategis yang didalamnya termasuk daya dukung dan daya tampung lingkungan daya tampung ini lebih berkaitan dengan ruang ya kan karena manusia hidup kan perlu ruang untuk hidupnya itu paling tidak paling tidak itu ya paling tidak ya daya dukung adalah yang berkaitan dengan apa-apa yang dapat mendukung kehidupan manusia ya kan nah yang terakhir ini ingin saya informasikan kebetulan tahun depan kami dapat pekerjaan KHS dan RPPLH di Bontang jadi ternyata yang namanya daya dukung dan daya tampung lingkungan tadi yang majib disusun dari tiap daerah ya itu dalam prakteknya menyusunnya ya hanya berdasarkan data yang ada dalam arti seperti sumber daya alam misalnya ya mas ya itu kan ada yang di bawah bumi tidak kelihatan ya kan walaupun sudah dikembangkan teknologinya macam-macam tapi kan tidak semudah ya kan kalau yang kasat indera langsung di atas bumi ya kan dan juga biayanya mahal nah ternyata disusunnya itu sekali lagi hanya berikan data yang sudah ada misalkan potensi tambang itu didasarkan pada datanya perusahaan-perusahaan tambang kan mereka yang sudah melakukan itu surveinya ya kan jadi disini di konsesi saya potensinya ada sekian yang sudah saya tambang sekian sisa sekian itu ternyata itu terus terang itu dari tim kami kemarin begitu anggap tim kami informasinya kemarin nyusun dikubar di mahulu oh begitu ya jadi ya belum sepenuhnya tapi daripada tidak dilakukan nah itu kan manusia itu kan selalu upaya itu anunya ya kan daripada tidak ya ya jadi sekarang ada itu perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan itu berdasarkan itu maka rencana pembangunnya tidak boleh melampaui daya dukung dan daya tampung itu kan gitu ceritanya kan supaya berlanjut nah gitu sustainable nah kembali ke sini jadi pada waktu modern ini zaman modern ini bukan hanya jumlahnya penduduk yang sudah terlalu banyak dan kelaparan masih juga terjadi di mana-mana nanti ilustrasinya juga ada di Afrika terutama juga dari jumlahnya yang banyak itu ternyata perilakunya juga macam-macam perilaku kita lihat dari perilaku bukan hanya jumlah kuantitas tapi kualitas perilaku kan kualitasnya mas ya nah disini berkaitan dengan Corona ini kalau memang benar maaf saya sendiri belum tahu hasil kesimpulan akhir dia berasal dari mana itu yang jelas hari itu kan dari kelelawar katanya ya kan terus ke manusia akhirnya menular dari manusia ke manusia kan begitu ya nah itu kelelawar itu kemarin kan kalau tidak salah ya tapi yang ada videonya yang saya lihat itu yang dimakan itu kan anaknya tikus mentah dimakan nah ini maksud saya yang saya bilang perilaku tadi jadi bukannya dia makan tikus itu makan kelelawar itu karena kelaparan tetapi karena perilakunya nyoba-nyoba yang gak itu yang saya maksud ya gitu nah karena manusia banyak perilakunya banyak juga karena ternyata kekuasaan Tuhan ya 8 miliar manusia sekarang dunia hampir 8 miliar ya itu ya 8 miliar perilaku 8 miliar kelakuan nggak ada yang sama persis gitu loh gitu ya jadi kalau dari penduduk dapat diatasi kiranya dari perilakunya tadi itu nah dari jumlah misalnya juga kalau kita lihat mengapa perilakunya juga macam-macam tadi tadi saya katakan bahwa semakin semakin banyak perilakunya nah ini kan dari Cina juga Cina itu jumlah penduduknya adalah terbesar sih dunia gitu loh itu kan sudah cocok dengan apa yang saya katakan kan begitu ya ya gitu loh ya maaf ini ya gitu nah oleh karena itu juga saya berbicara sedikit luas dari sisi politik luar negeri, politik antar negara misalnya jadi seperti Cina itu dari segi jumlah penduduknya harus menjadi perhitungan dalam kita menjalin kerjasama gitu karena penduduk yang banyak di dunia itu pemerintahnya pusing, penduduknya ya pusing gitu loh makanya itu dimana-mana kan selalu ada itu ya maaf itu ini agak anu sedikit ini tapi seharusnya pemerintah kita berhitungan seperti itu ya nah kemarin kelompok-kelompok yang ini bikin-bikin apa itu yang ternyata bohong-botong itu kan dari sana banyak itu dibalik bapak aja ada itu kena kan ya enggak ada itu nah gitu jadi mereka pusing gitu loh jadi tanya pemerintah kita harus paham itu itu yang sedikit tambahan saya jadi sebenarnya bahwa apa sebenarnya pandemi ini bisa dipandang sebagai pengendali bertumbun-tumbun secara alami nah makanya kalau ternyata sekarang pun di zaman muda ini masih ada masyarakat yang tidak percaya dengan Corona itu ya masih 17% itu yang saya tidak tahu persis pertanyaannya ya tapi yang 17% itu adalah tidak adalah yakin bahwa dia akan tidak tertulari apakah tidak tertulari itu termasuk juga maksudnya tidak yakin ada gitu kan nah akhirnya akhirnya pemerintah pusing juga ya kalau begitu ya sudah lah situ yang mau mati ya matilah maaf ini ya sekarang kembali ke masing-masing gitu baik-baik makanya pemerintah membolehkan dibatasi ya enggak bisa malah ekonomi enggak jalan ya kan jadi ini sedikit sedikit lagi saya bicara tentang masyarakat kita ternyata masih ada ya 17% tadi itu kalau pakai banyak apa tidak itu ya yang berhenti pada keyakinan itu mas maksud saya berhenti pada keyakinan dia yakin ya dia ikuti enggak yakin ya enggak padahal kalau ilmu ya orang sono yakin ada enang halus-halus enggak kelihatan dengan mata telanjang matanya dibikinkan celana maka Corona itu kelihatan kan begitu orang kita enggak sudah enggak percaya sudah nah yang sisi lain ada itu yang dia berhenti pada keyakinan yakin betul al-kul yakin apalah ya saya enggak ngerti apa apapapapapapa gula kokin pak musikin atau gimana ya yakinnya itu udah ikuti aja itu ya bener apa salah nah itu itu kelemahan masyarakat kita juga ya itu adalah ya tapi kalau dilihat dari pendidikan enggak juga ya ya pendidikan termasuk salah satunya itu itu saya pesan mas dari dari kalangan kalau bisa itu artinya mas rakyat jangan begitu lah ya jadi kita boleh yakinan yang itu ya gitu yang hubungannya dengan atas misalnya ya itu silahkan masing-masing tapi kan enggak mungkin enggak bisa dong dipaksakan beranda-anda kemarin di TV juga ada bilang orang enggak bisa agama dipaksakan tapi maksud saya untuk yang lain-lain ini walaupun tidak kelihatan dengan mata telanjang tadi kalau ilmu itu berusaha dibuktikan secara empirik itu cirinya ilmu kan itu bedanya ilmu dengan keyakinan kelihatannya masyarakat kita perlu di arahkan ke yang ini yang ke ilmu ini makanya kan ada pepatah itu maaf mungkin mas sahab yang ingat saya saya lupa dari siapa ini Einstein yang agama tanpa ilmu ilmu tanpa agama itu gimana saya pikir akhirnya jangan agama doang juga jangan ilmu doang juga jadi kita juga harus realistis realistis itu maksudnya menghadapi yang real contohnya begini ya kemarin di grup A lain saya bilang manusia itu kalau tidak makan mati ada yang jawab tidak Pak kalau belum ya waktunya lah kira-kira waktunya itu kalau dari sisi ilmu itu hanya ketahanan tubuh nah gitu penjelasannya misalnya ada dua orang mulai nggak makan persis bareng tapi matinya belum tentu bareng itu soal belum waktunya adalah soal ketahanan tubuh dari ilmu itu ketahanan tubuhnya orang kan berbeda begitu penjelasannya jadi jangan maafin ya sehingga sehingga maksud saya ya seperti kondisi sekarang itu masyarakat bisa bisa saling membantu ini kan ada masyarakat yang ya maafin ya ada yang disuruh apa itu pakai masker ternyata ya maaf malah berdoa di pinggir jalan ya berdoanya berdoa nanti di anulain kan begitu ya loh maafin nih kira-kira gimana nih ya jadi ini tujuannya bukan mau meniskritikan pihak lain jadi kira-kira seperti itu yang perlu disampaikan kita ya dan sekali lagi nah ini misalnya ilustrasinya kelaparan masih terjadi sekarang ya walaupun itu di tempat-tempat tertentu lah ya cuma-cuma tertentu lah nah ini kalau zaman dulu ya sudah sampai mati tapi kalau zaman sekarang mungkin dari pihak lain bisa memberikan bantuan karena komunikasi dan sebagainya sudah lancar kan tapi fakta ini nah kembali ke contoh tadi misalnya orang-orang ini nggak makannya bareng ini tapi matinya belum tentu bareng tadi gitu ya kan jadi jawabannya jangan goyang kalau semua dilarikan ke sana ya sudah manusia nggak ngapain titik gitu kan maaf ini ya padahal ilmu tech ini kan maju karena mereka-mereka itu yang berpikir ilmiah tadi itu nah itu contohnya kelapaan nah ini juga kan kasihan ya ini kan yang baru-baru baru-baru yang ibu masak batu itu jadi nah ini akibat dari termasuk adalah banyaknya penduduk itu yang kira-kira anunya seperti itu ya apa itu intinya nah ini ini tentang pertumbuhan penduduk termasuk ramalan ke depan nah ini 2017 pun sudah di ramalan 8 M sekarang sudah memang ya mengutip dari bukunya Smith ini ya nah jadi kalau kita lihat ini apa eh doubling time-nya semakin pendek waktu lipat duanya ya ini 1 menjadi 2 kan 2 kali lipat itu perlu waktu berapa nih 130 tahun ya kan tapi untuk menjadi 4 2 kalinya lagi 2 menjadi 4 kan itu hanya perlu waktu 45 tahun nah itu namanya doubling time ya kan nah dulu teori masih diberi waktu siap silahkan selanjut silahkan dulu Malthus mengkhawatirkan bahwa tentang pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pangan ini ya kan yaitu bahwa pertumbuhan penduduk itu mengikuti daerah geometri sedangkan pertumbuhan pangan hanya daerah aritematik ya kan nah gitu nah walaupun ternyata apa itu teorinya Malthus itu kekhawatiran Malthus ke depan itu untuk yang pertumbuhan bahan pangan itu tidak terbukti atau tidak didukung oleh data karena apa tidak didukung oleh fakta ya karena ternyata dalam perjalanan ditemukan teknologi pertanian yang begitu majunya ya kan nah gitu jamannya Malthus ya pupuk buatan itu belum ada maksud pupuk kimia seperti yang dibuat di Bontang itu nah Malthus hanya berdasarkan yang alami tadi seperti kondisi waktu itu ya kan ya nggak salah lah dia ya nah ternyata sekarang teknologi pertanian bisa menolong itu pupuk buatan terus apa itu benih unggul ya kan terus jaringan kultur ya jadi itu kalau dulu bibit itu hanya dari biji ya kan kemudian berkembang stek, cangkok terus kultur jaringan kultur jaringan itu pohon pisang itu dipotong-potong itu diberi perlakuan tumbuh jadi pisang jadi cepat ya kan nah kemudian media tanam ya kan dulu bertanam hanya di tanah ya kan nah sekarang bisa hidropone kan gitu ya kan tapi kalau untuk tempat hidupnya manusia perkembangannya tempat hidupnya manusia ke atas ya kan apa itu membangun tingkat ya tapi dari sisi agama katanya itu tanda-tanda kiamat kalau banyak pencakar langit ya iya karena nanti artinya lama-lama penuh kan bumi ini itu maksudnya ya kan makanya si Hawking menyarankan mencari planet lain nah itu ya kalau Amerika sudah dari dulu tapi nggak tahu bulan itu masih belum sampai sekarang masih belum ada kesimpulan ya apakah kita bisa ke sana ya gitu nah Indonesia gimana nih ya Indonesia ya seperti ini juga ya jadi nanti 2039 itu bisa-bisa menjadi 11,6 M menurut kita ya dan seterusnya ya ini Indonesia emas 2045 itu maksudnya adalah itu yang bonus demografi itu ya kalau kita bisa memanfaatkan betul momen itu ya jadi emas betul tetapi kalau tidak ya lah makanya mungkin undang-undang cipta kerja yang dibuat pemerintah ini maksudnya adalah menyambut ini barangkali supaya tidak banyak pengangguran kan gitu karena bonus demografi itu artinya pada saat itu yang besar jumlahnya proporsinya itu adalah penduduk usia kerja nah 15 sampai berapa 60 kak ya itu kalau itu bisa dimanfaatkan ya produktif ya emas betul memang seperti itu nah ini ya bahwa penduduk sudah yang kebaikan sekarang sudah terlalu siapa ini jumlah manusia di planet sebenarnya sudah melebih daya dukung dan daya tampung lingkungan tadi itu ya kita harus dengan sungguh-sungguh berupaya agar pertemuan penduduk dapat terkendali karena planet ini sudah tidak mampu lagi menampung penduduk lebih banyak lagi ya belum lagi masalah lingkungan nah jadi intinya pesan terakhir saya ya kebetulan ibu nurul tadi kita udah pernah jumpa ya bu saya ketua koalisi kebundukan provinsi nanti kita akan bikin juga di tingkat keputin kota sudah ada trapnya ya nah itu kita harus mendukung program pengendalian penduduk dari pemerintah ya gak tau sekarang namanya apa bu ada KKBPK ada banggar kencana intinya dulu KB lah ya ya jadi pesan ibu nurul juga tadi betulnya jadi mudah-mudahan dengan dua anak cukup dan dia berkualitas karena dengan jumlah anak sedikit kan mudah mengaturnya mas kan perlu direncanakan nah semua itu kalau direncanakan menjadi lebih bagus kalau dulu kan enggak ya sudah semau-maunya situ gitu ya kalau dulu ya sekarang harus direncanakan kasihan anak kita lahirkan tapi nasibnya lebih buruk dari kita ya kan ya gitu harus lebih baik lah ya gitu kira-kira seperti itu ya masih ada waktu atau disudai ini mungkin yang bisa saya sampaikan apa kurangnya saya mohon maaf kalau lebih enggak lah kalau kurang yang menang ya oke mas saham ya makasih waktunya loh ya kita sudah buka sesi diskusi sekarang boleh bertanya langsung dan tadi syaratnya sampaikan bahwasanya silahkan sebutkan nama profesi dan mau bertanya kepada siapa atau juga bisa melalui chat kalau masih malu-malu untuk bertanya bisa lalu di chat juga sama melalui sebutkan nama kemudian profesi dan bertanya kepada siapa sambil menunggu ini eh Bu Skakty udah masuk Rob silahkan ya mas selamat siang maaf terlambat saya mulai dengan bertanya aja mas ya Bu Dokter silahkan Bu Dokter mau siapa Bu Dokter ya mas mau bertanya ke siapa Ibu Dokter ini eh Ibu Nurul pertama-tama saya sampaikan salam kenal Ibu Nurul kenalkan saya Kak Tibu sedikit mohon pendapatnya Ibu Nurul lanjut Ibu silahkan nanti saya coba oh baik kemungkinan dari sisi kependudukan belum kelihatan ya ada implikasi implikasi dari pandemi ini ke kependudukan bisa jadi dampak kependudukan ini sifatnya jangka panjang jadi misalnya jumlah kelahiran di koran-koran sih sudah kelihatan ya katanya oh jumlah kelahiran jumlah orang yang hamil itu rupanya meningkat gitu tapi kan untuk melahirkan itu perlu sembilan bulan nah ini pandemi ini kan belum sembilan bulan baru ya jadi implikasinya untuk melihat dampak pandemi kependudukan itu bisa jadi perlu kita sabar kemudian ada perlu prediksi-prediksi yang berdasar kajian misalnya saja sekarang di prediksi peningkatan jumlah orang miskin itu meningkat sekitar 20 eh 12 persen gitu nah dari kemiskinan itu tentu akan mempengaruhi kualitas penduduk gitu ya kemudian ada prasarana apa yang kemudian untuk mengantisipasi itu semua seandainya pandemi ini berjalan berlangsung bisa setahun dua tahun kemungkinan jumlah penduduk yang miskin itu kan akan banyak sekali entah berapa persen peningkatan jumlah yang miskin ini nah ini sebenarnya tantangan kependudukan menurut saya meskipun sekarang tadi disampaikan oleh Bu Nurul tidak ada sih pengaruh signifikan kependudukan tapi bisa jadi itu baru kelihatan ketika tiga tahun kemudian atau lima tahun kemudian gitu nah kita sekarang mungkin yang lebih penting adalah mendata berapa sih jumlah kemiskinan yang bertambah itu berapa dari kalangan apa yang terlimpar dari sektor industri apa misalnya nah menurut saya persiapannya apakah dinas sudah mempersiapkan itu apa yang sudah dipersiapkan oleh dinas untuk mengantisipasi pertambahan jumlah kemiskinan itu terima kasih mas sahab terima kasih dokter Ibu Nurul bisa ditanggapi dipanggil kapti aja mas oh iya siap masuk kapti Ibu Nurul Halo Ibu Nurul Ibu monitor halo 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 ya Bu salam kenal Bu Nurul iya sama-sama Ibu salam kenal juga saya kebenaran ini baru hampir satu tahunan ya Bu di KB mungkin belum sempat keliling semua ya jadi terima kasih Ibu dokter memang kita di KB ini kalau bicara dinas pengendalian penduduk dan KB kami fokusnya memang untuk pengendalian penduduknya ya Bu ya dan juga keluarga berencananya akan tetapi disini juga dalam arah kebijakan kami yaitu meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga nah kami hanya disini kalau untuk untuk binas ya fokusnya ya untuk kepada keluarga-keluarga yang binaan kita misalnya untuk keluarga melalui usaha peningkatan penghasilan keluarga sejahtera itu sasarannya yaitu keluarga-keluarga yang menjadi akseptor KB tetapi karena juga di BKKBN ini ada delapan fungsi keluarga yang kami selalu sampaikan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas masyarakat misalnya fungsi agama kemudian sosial budaya lalu fungsi kasih sayangnya jadi bukan hanya untuk KB-nya di masa pandemi ini perlu saling kasih sayang ya Bu ya apalagi kita lebih banyak di rumah kemudian juga fungsi perlindungan kalau sayang pasti akan dilindungi yang kelima fungsi reproduksi dan juga pendidikan nah fungsi reproduksi ini kami disini menyampaikan mengharapkan pendewasaan bagi usia perkawinan supaya nanti fungsi pendidikannya tidak tertinggal kalau misalnya fungsi reproduksinya cepat menikah dengan sendirinya kan misalnya belum selesai kuliah nah akan berdampak kepada fungsi ketujuh yaitu fungsi ekonominya dan juga yang kedelapan yaitu pembinaan lingkungan nah disini juga seperti ibu harapan betul kedepan ini sudah diprediksi bukan hanya di Indonesia tapi bahkan dunia bahwa bisnis ekonomi ini akan terjadi global ya bu ya nah kalau Samarinda memang sejak awal pandemi kita juga punya tim gugus tugas di Samarinda nah dalam rangka itu juga ada rapat bersama dengan OPD lain bagaimana untuk meningkatkan usaha UMKM di Samarinda itu juga mendapatkan support dari lintas atau mitrakerja misalnya dari Bank Indonesia atau lintas sektor terkait dalam rangka peningkatan UMKM itu jadi support itu mungkin bantuan bahkan ada secara nasional kan itu banyak UMKM yang mendapatkan bantuan yang 600 misalnya sebulan yang selama 4 bulan nah kalau kami di DPPKB juga selalu turun melihat situasi kondisi usaha ekonomi dari masyarakat misalnya melalui poktan-poktan yang ada atau melalui Kampung KB untuk Samarinda Bu karena selama pandemi ini kayaknya banyak sekali usaha yang tutup ya Bu kita punya aplikasi Baham Dinan dalam rangka mengakomodir UKM kita yang berjualan secara online itu jadi kita usahakan memberikan solusi kepada mereka jadi ada aplikasi silahkan kalau misalnya yang lain itu ada apa ya kayak Grab itu kan ada kelebihan untuk misalnya harga Rp20.000 nah nanti jadi Rp24.000 kalau yang Baham Dinan melalui aplikasi di Pemkot Samarinda untuk warga Samarinda itu sama harganya Bu sesuai dengan harga dari UKMnya dari retail itu salah satu juga kegiatan dan kita juga memberikan menemankan kepada masyarakat bahwa lebih mandiri nah kalau misalnya yang biasa bisa kita lakukan sendiri itu nggak perlu harus beli ataukah memanfaatkan lagi pekarangan rumah atau beternak ikan di samping rumah atau cocok tanam itu juga selalu kita memberikan pemahaman mengadvokasi masyarakat supaya lebih mandiri terima kasih juga Ibu tadi menyampaikan ini perlu dipikirkan juga ya Bu ya prediksi ke depan mungkin lebih nanti bisa kerjasama barangkali melalui kajian ya Bu ya dampak kemiskinan ke depan ini mudah-mudahan saja pandemi ini segera berlalu ya Ibu supaya warga kita juga semakin ceria kita berharap seperti itu karena dengan pandemi ini kemana-mana aja was-was ya Bu iya Bu mungkin itu ya Bu ya sedikit sampaikan nah yang secara global memang ada timnya Bu dari tim Pemkot Samarinda itu biasanya yang selalu rapat bersama tentang apakah pengendalian inflasi ataukah dampak kajian itu tentang kemiskinan melalui bagian keserah atau dinas sosial itu selalu ada kiat-kiat untuk memberikan solusi kondisi masyarakat kita ya makasih Ibu Nurul terima kasih juga atas pertanyaannya yang luar biasa yang membuat kita semakin terbuka wawasan kita sudah mulai memikirkan bagaimana 10 tahun ke depan kita ini bisa menjawab tantangan pandemi karena kayaknya masalah keprodukan ini bukan masalah jangka sekarang Bu ya kayaknya jangka panjang seperti tadi sampaikan hari tadi bahwasannya ini masalahnya masalah jauh ke depan mau nggak siap atau tidak siap dan ijinkan saya Ibu ada yang bertanya melalui chat Pak prop juga ini ada pertanyaan dari Iwan Harwidian beliau menanyakan ada tiga pertanyaan disampaikan yang pertama adalah apakah pernah ada penelitian atau standar nilai ideal pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan luas suatu kawasan atau perkotaan terkait ruang gerak dan kemampuan daya dukung lingkungannya mungkin ini lebih kepada prop kayaknya bisa menjawab kemudian yang kedua adalah apakah jumlah dan pertumbuhan penduduk di kota Samarinda ini masih dan atau sudah surplus jumlah penduduknya dengan melihat kondisi lingkungan di kota Samarinda saat ini atau estimasi 5 atau 10 tahun ke depan kemudian terkait rencana perpindahan IKN di Provinsi Kaltin kota Samarinda akan menjadi bagian dari penyangga IKN kira-kira apa restra dan strategi dari Pemkos Samarinda untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk menghadapi perpindahan IKN kalau yang pertiga ini saya pikir Bu Nurul dan Pak Prof Hari menjawab juga ini kayaknya karena harus ada kajian akademisinya silahkan mungkin untuk yang pertama dulu ke Prof Hari apakah pernah ada penelitian atau standar nilai ideal Pak pertumbuhan jumlah penduduk dengan suatu kawasan perkotaan standar nilai ada padatan penduduk SNI itu masuk cari aja di Medsos apa namanya Pak itu ada SNI SNI kepadatan penduduk ada sudah ya ada ya Prof ya ya ada lalu kalau dalam kaitannya dengan daya dukung dan daya dukungan tadi itu tahun lalu sudah disusun KLHS kota Samarinda tim kami termasuk yang apakah sudah selesai final saya belum tahu ya tim kami mengerjakan yang RDTR rencana detail tata ruang salah satu kecamatan kecamatan Samarinda Utara kalau nggak salah ya kalau KLHS nya yang menyusun konsultan swasta ya tapi ya tadi itu saya udah sampaikan bahwa ternyata ya seperti daya dukung dan daya tampung itu disusun berdasarkan data real yang sudah ada seperti tadi artinya data real itu bukan terus baik bukan karena sumber daya alam itu ada yang tidak kasat indera tadi itu apalagi indera jaya sudah nggak di sini udah pindah kita biar nggak pusing ini ya nggak terlalu tegang ya kan itu masalahnya jadi seharusnya yang potensial di bawah bumi pun masuk dalam perhitungan kan gitu seharusnya ya kan nah itu tetapi untuk itu membutuhkan biaya mahal kemarin tim anggota tim kami yang rencana mengerjakan puntang kan saya tantang terus kalau tidak ada bagaimana apakah mau dilakukan sendiri ah tidak mungkin Pak biayanya mahal katanya gitu itu ceritanya jadi sehingga artinya perhitungan itu ya tidak 100% akurat kira-kira seperti itu ya kan terus menjawab yang kedua sudah ya Pak belum boleh langsung ke pertanyaan ketiga tadi terkait rencana permintaan IKN ke Provinsi Kaltin Kota Samerinda menjadi bagian penyangga IKN kira-kira apa yang strategi dari Kota Samerinda untuk mengaktifasi penambahan juga produk menghadapi IKN saya ingin juga ada tanggapan prop dari akademisi gimana kira-kira pendukung ya harus harus disiapkan SDM nya supaya tidak kalah dengan pendatang karena nanti kalau jadi IKN pasti banyak pendatang tuh mau nggak mau semua orang lagi lagi masih nyari kurwek kesana ini ya betul tadi mahasiswa istikah lingkungan nelpon saya mau konsultasi mau pelitian gitu saya pikir loh kalau ya konsultasi dengan saya saya harus masuk tim lah maafin ya bukan harus duitnya ya lah gitu ya artinya kalau nggak numpang nama dia konsultasi bagaimana membuat instrumen pelitiannya nanti dulu saya bilang nanti sebentar lagi saya webinar soalnya saya bilang tadi ya gitu nah itu termasuk adalah yang dia teliti adalah masyarakat pesisir di BPU BPU kesiapannya di dalam menghadapi IKN ini persepsinya sendiri terhadap rencana pemindahan IKN itu gimana terus kesiapan dia nah kalau kesiapan dia berarti mau nggak mau kita lihat kualitasnya sebagai SDM ya kan yang terakhir adalah apa yang mereka butuhkan untuk bisa menghadapi itu katanya begitu yang mau diteliti ya ya berarti seraginya kalau untuk kota Samarinda tadi ya ya SDM nya harus ditingkatkan ya ditingkatkan itu baik oleh pemerintah yang punya tanggung jawab maupun oleh masing-masing nah betul itu saya jadi ingat tuh jadi jangan sampai lah ada ya memang gini oke ya saya saya apa ya terbuka bukan apa-apa memang ciri daripada penduduk lokal ya apalagi yang disitu kayak sumber daya alam itu maaf ya dalam ganda kutip malas mas sahabu saya lihat dibogar setiga gitu jadi tersikir yang orang sana ya ada itu mudah rumah tangga itu pak adik juga itu yang adiknya itu kerjaannya laki-laki nih malah rumah tangga main catur di bawah pohon yang kerja istrinya kebetulan orang Jawa Tengah orang daerah susah itu Wonosari itu kan yang suruh saya pelihara suruh pelihara anak saya nyuci gitu nanti kemarau musim layangan main layang-layang mereka ada kacau itu ya maaf ya itu pokor kan anus juga apa itu subur mas tanahnya ya jadi ibaratnya saya bayangkan dulu mereka waktu masih belum ada pendatang belum ada kampus itu kan cocok tanah sedikit aja ada singkong di anu tumbuh terus ada air-air sedikit ada ikannya gitu kan kira-kira bayangan saya ya nah dibawa sampai sekarang nah kalau itu banyak pendatang ya nanti tersingkir nah jangan sampai ya masih kondisi seperti sekarang ada yang artinya hanya menggunakan apa itu atribut-atribut kedaeran dan apa apa organisasi tapi hanya untuk ya jadi kita adalah ya harus meningkatkan kualitas kualitas ya sebagai SDM intinya gitu ya mau nggak mau ya ini ini berlaku dimana saja memang kondisi seperti ini antar negara ya begitu makanya ada negara miskin sedang berkembang kaya kan begitu ya ya dirinya seperti itu di Indonesia ya begitu Jawa sebagai pusat kira-kira ya kan yang lain sebagai daerah ya begitu nanti akan berkembang ya jadi mau nggak mau harus ikut ya karena nanti kalau banyak pendatang ya kalau nggak mau meningkatkan diri ya apa akan nggak kebagian kira-kira seperti itulah ya oke saya kira secara singkat harus begitu ya nah makanya ini mahasiswa juga begitu tolong untuk belajar yang sungguh-sungguh ya itu buka prode itu mungkin tahu saya kalau bimbing galak itu kemarin seminar saya galak hehehe gitu ya pantas kamu jadi serjana saya bilang ya maaf ya hei mas Habya saya serahkan kembali ke mas Habya terima kasih prop ya eh langsung ke Bu Nurul bisa menanggapi dulu buka yang setelah terkait rencana IKN tadi apa saja rencana strategi dari Pempes Samarinda untuk mengantisipasi penampilan jumlah peruduh karena memang Samarinda ini juga kalau memang jadi sebagai daerah penyangga ya buka gimana Bu Nurul kira-kira tanggapan karena ini adalah program pusat ya tentunya dari provinsi dan kota juga kalau memang ini sudah satu kebijakan kita tentunya harus mendukung dengan harapan Samarinda atau daerah sekitarnya juga yang sebagai daerah penyangga ini juga dipikirkan ya mas ya jangan untuk ibu kota negaranya saja misalnya wilayah PPU-nya nah tetapi karena nanti ini menyangkut juga sumber daya baik itu yang akan masuk dan juga sumber daya yang ada yang sudah menetap atau menjadi warga kota Samarinda sekalipun Samarinda ini rasanya mungkin banyak pendatangnya ya cuman karena kita tetap satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang memang bebas pindah dari manapun itu Samarinda Alhamdulillah cukup cukup bagus mudah-mudahan tidak ada gesekan antar suku itu yang kedua tentunya seperti Pak Prob tadi sampaikan persaingan itu nanti akan berdampak kepada warga yang ada nah pendatang itu pasti akan lebih fight ya untuk bersaing dengan kita yang ada untuk itu juga perlu lebih banyak pelatihan lagi untuk nanti ke depan kita harus melihat apa yang dibutuhkan harus orientasinya adalah sesuai dengan bidang kerja yang ingin yang disasar kalau di ibu kota tentunya nanti barangkali kota jasa lebih terbuka lagi karena Samarinda kota jasa dan harapannya juga warganya ini lebih rajin seperti tadi Pak Prob sampaikan memang kita mungkin karena sudah terbiasa dimanjakan oleh alam kalau kerjanya seringnya kita itu pilih-pilih ya kan Mas iya 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 pilih-pilih jadi itu susahnya nah meskipun dulu lagi booming misalnya kayu pendatang juga yang menikmati menikmati karena disuruh ini sesuai tidak mau maunya langsung jadi manajer lah itu ceritanya di mana-mana Bu oh 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 cerita gitu jadi swasta itu susahnya nah sementara kalau perusahaan kan harus melihat dulu bagaimana ininya tenaga yang di sesuai lah dengan yang mereka harapkan gitu apalagi masalah kepercayaan tidak mungkin orang baru kenal langsung itu yang kadang-kadang jadi mulai dulu booming kayu batu bara nah itu kadang-kadang warga kita sendiri itu tidak ada yang terlibat di sana karena misalnya dari awal ngitung apa ya truk lewat aja duduk diem gak mau milihnya mau yang enak langsung gitu misalnya apakah kasirnya manajer keuangan namanya seperti itu nah itu juga nanti menjadi tantangan untuk warga kita ke depan kalau memang misalnya jadi nanti ibu kota negara ada di Kalimantan Timur namun harapannya kita sama rinda tentunya sebagai daerah penyangga mudah-mudahan nanti juga pemerintah pusat juga memikirkan sarana-prasarana pasti juga akan dan kita akan terdampak secara positif dengan sarana-prasarana yang akan dibangun di wilayah sekitar misalnya kayak di Jakarta kan sampai ke Bekasi misalnya sampai ke Bogor nah itu juga kita harapkan seperti itu cuma SDM-nya saya saya setuju dengan Pak Profesor tadi bahwa kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada terutama juga untuk mudah-mudahan nanti ada satu kebijakan apakah itu dari pusat langsung dan dari provinsi juga kota samarinda untuk melindungi warga nah mudah-mudahan aja dengan undang-undang baru yang lagi rame itu nanti ada peluang juga untuk otonomi daerah tetap ada kebijakan bagi warganya pelindungan ya Bu ya untuk yang kedua Bu Nurul yang apakah jumlah pertumbuhan penduduk di kota samarinda masih dalam kondisi ideal atau sudah surplus jumlah penduduk dengan melihat kondisi lingkungan di kota samarinda saat ini atau estimasi lima atau sepuluh tahun ke depan gimana Bu Nurul kalau kalau untuk ideal masih belum Mas karena kita diharapkan kan angka kelahiran itu dua satu istilahnya kalau ada anaknya tiga pasti ada yang anaknya satu jadi rata-rata itu kan dua anak lebih baik nah untuk itu sampai hari ini kita masih 2,7 misalnya nah berarti kan belum ideal masih lebih nah jadi target ke depan memang 2,1 nanti ke depannya tapi untuk dari jumlah jumlah sendiri Bu apakah kita sudah surplus Bu atau masih kurang sebetulnya untuk samarinda Bu dengan luasan wilayah yang ada saat ini masih surplus masih surplus penduduk makanya selalu digalakkan untuk berencana itu keren dua anak lebih baik dan juga pendewasaan untuk usia perkawinan bagi remaja jadi kami misalnya melalui pusat informasi konseling itu bagaimana idealnya menikah itu juga selalu kami sampaikan karena untuk kesiapan baik secara psikis secara ekonomi juga mudah-mudahan juga dengan pendewasaan usia perkawinan juga angka perkiraian juga bisa turun ya Pak ya Pak Prom yang selalu mendukung program-program yang ada di BKKBN masih lagi Bu Nurul? atau cukup masih? beritamakan lagi? sudah cukup? iya mungkin seperti itu kalau misalnya ada pertanyaan untuk Kota Samarinda memang masih lebih masih jauh terus penduduk tapi surplus ini bukan hanya dari angka kelahiran surplus ini juga bisa dari pendatang jadi bukan berarti misalnya penambahan kita angka kelahiran saja tapi banyaknya warga yang datang ke Kota Samarinda kalau untuk Samarinda sendiri Bu penambahan itu lebih didominasi penambahan dari perpindahan penduduk ataukah dari angka kelahiran? masih dari perpindahan perpindahan Bu ya? iya nah penduduk yang baru kan nanti juga menjadi keluarga yang ada di Samarinda nah itu dampaknya juga ke angka kelahiran kalau misalnya pasangan muda nanti kan pasti melahirkan juga ya kalau saya mungkin masih menunggu kata apa kata Bu Sukapi tadi bahwasannya kita masih menunggu lima sampai sepuluh bulan ke depan kira-kira ataukah masih ideal angka-angka kelahirannya masih mikir seperti itu Bu ya ya saya sih masih pingin bincang lebih banyak bincang dengan prop asik sebetulnya dengan Bu Nurul asik apa yang bicara soal pendudukan ini yang memang menurut orang mungkin bicara pendudukan itu kurang menarik tapi sebetulnya lebih menarik karena ini bicara tentang masa depan manusia tadi kata prop tadi ada keterbatasan sebetulnya yang membatasi manusia sehingga bicara pendudukan juga sangat menarik seperti itu Pak sahab boleh Pak Uus mau bertanya iya boleh saya mengajukan satu pertanyaan soleh silahkan terima kasih terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebelumnya kepada prop Haryanto karena telah diundang di grup mata kuliah filsafat ilmu di S2 Tukaran oh iya S2 Tukaran oke silahkan ya 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 begini yang ingin saya tanyakan mungkin ke Bu Nurul ya terkait data-data dari prop Haryanto tadi untuk mempersiapkan Indonesia emas sekitar 25 tahun yang akan datang berarti kan di tahun 1945 eh bahwa produk kita di pada tahun tersebut sekitar 12,4 miliar begitu prop ya ya data yang tadi nah untuk menjaga stabil stabilitas dari jumlah produk sekian itu untuk persiapan mungkin khusus 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 untuk mungkin untuk samarinda kan mungkin nanti prop Haryanto ini sebagai KN nah sementara di saat yang bersamaan kita saat ini dihadapi dengan pandemi pandemi COVID yang otomatis akan mengurangi jumlah penduduk juga gitu nah apakah mungkin ada eh persiapan-persiapan terkait hal itu karena kan kita harus persiapan itu 25 tahun yang akan datang sebagai kita Indonesia emas itu karena data-data yang saya pernah baca di salah satu eh situs siloham hospital itu ya terkait data dasar risk case das itu 2018 memang kematian tertinggi kita ini sebenarnya dari penyakit-penyakit yang tidak menular dalam arti disini ada hipertensi diabetes itu hipertensi itu sekitar dua prevalensinya sekitar 25 eh 34,1% 2018 hipertensi diabetes stroke gagal ginjal dan kanker itu yang tertinggi lima kematian tertinggi di Indonesia dengan adanya COVID ini mempercepat lagi penyakit penyakit itu untuk menimbulkan kematian yang kematian gitu berarti kan percepatan ibaratnya percepatan mortalitas penduduk itu semakin cepat gitu nah mungkin apakah persiapan-persiapan yang dihadapi di lembaga-lembaga pemerintah terkait stabilitas kita di Indonesia emas penduduknya stabilitas jumlah penduduk di 2045 itu itu aja mungkin itunya yang ingin saya tanyakan Pak Sahab terima kasih terima kasih Mas Mungkin bener-bener bisa langsung ditanggapin karena memang makanya itu terima kasih sudah gabung iya kami gencar melakukan selalu advokasi promosi dan juga koordinasi bagi lintas terkait misalnya bersama dinas kesehatan puskesmas kemudian juga bahkan jaring yang dibawa juga kepada TNI dan Polori karena mereka melalui kesatuan masing-masing punya keluarga melalui bayangkari persit itu bersama-sama dalam rangka pengendalian penduduk ini jadi mereka juga merupakan satu tim bahwa pengendalian penduduk di kota Samarinda amat sangat menjadi prioritas kita karena apa seperti tadi dari awal kami sampaikan penambahan penduduk akan berdampak kepada apakah itu dari dengan delapan fungsi tadi akan berdampak kepada stabilitas dari ketahanan keluarga juga kemudian juga sarana prasarana yang ada itu sangat berdampak dalam penyiapannya jadi kota Samarinda juga dalam rencana strategisnya juga punya kiat-kiat yang disitu setiap lima tahun itu kan menjadi prioritas nanti 2021 ini mungkin dengan wali kota baru nanti rencana strategisnya juga akan memikirkan bagaimana dampak kependudukan juga pengendalian penduduk karena pengendalian penduduk ini berdampak sekali kepada pendidikan juga tadi seperti Pak Soehender sampaikan di kesehatannya juga bahkan ekonomi bahkan juga tidak hanya tiga itu tetapi juga untuk kebahagiaan juga yang penting keamanan kemudian juga seperti yang kami selalu sampaikan masyarakat melalui 8 fungsi keluarga bahwa kita bisa melaksanakan fungsi agama dengan aman dengan nyaman lalu fungsi sosialnya bagaimana sosial budaya kita bisa karena di Samarinda misalnya terdiri dari banyak suku yang ada jadi bisa melestarikan budayanya masing-masing misalnya suku Jawa dengan reyoknya dengan gamelannya seperti itu misalnya orang banjar juga bisa nanti melestarikan madihinnya itu juga lalu fungsi yang lain juga misalnya fungsi kasih sayang dengan terbatasnya orang di rumah istilahnya keluarga yang bisa nyaman kalau misalnya anaknya sedikit bisa terawasi dengan baik dan juga pendidikannya juga bisa terjamin juga ibunya tidak kerepotan di rumah itu juga menjadi prioritas ke depan sudah ibu Nurul iya mudah-mudahan jawaban ibu Nurul bisa memuaskan pertanyaan dari Pak Masul baik terima kasih iya kita masih mau ngobrol sebenarnya tapi kalau sudah menghabiskan waktu yang cukup panjang sebetulnya ini mungkin kita akan sambung di lain waktu tapi sebelum kita berpisah saya mungkin minta dulu closing statementnya dari ibu Nurul dulu mungkin silahkan ibu Nurul closing statementnya terima kasih untuk yang sudah bergabung kami berharap ayo kita jaga kota Samarinda dengan baik tentunya dengan aman dan nyaman dan jangan lupa karena kita masih dalam masa pandemi ini tetap kita laksanakan protokol kesehatan kita kalau misalnya di luar rumah harus memakai masker di dalam pun kalau orang banyak tapi kalau saya karena di rumah cuma berdua ya jadi saat ini tidak memakai masker lalu juga sering mencuci tangan dan juga menjaga jarak sedang menghindari kerumunan yang tidak perlu dan jangan lupa tetap tetap juga protokol keamanan dalam berhubungan kalau tidak ingin nanti lagi menambah supaya lebih sehat anaknya mudah-mudahan kalau misalnya bagi yang mau nambah misalnya Mas Ahmad juga nambah kalau bisa nanti setelah pandemi aja ya Mas ya puasa dulu Pak Ibu Rob Hari silahkan mudah-mudahan ya tetap kita sama-sama menjaga Samarinda bagi yang masih belum puas untuk sore ini bisa menghubungi kami di jinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau melalui jejaring kita di setiap kecamatan pun ada PKB dan juga PLKB yang bisa dihubungi terima kasih Mas terima kasih kalau ada kurangnya salam juga buat Profesor dan juga Ibu Dokter Sukati terima kasih terima kasih terima kasih ya mumpung saya belum lupa itu kerjasamanya dengan Prodi Bu dari dulu sudah saya arahkan itu Bu oh iya KKBN perwakilan nunjuk kalau KKB lebih dekat ke Samarinda Pak Buka Prodi sekarang kesempatan itu kalau tidak gitu tidak terpaksa jadi silahkan aja itu nanti menjalin kerjasamanya betul Pak kami sudah sudah maaf saya potong kami sudah rencanakan itu Pak karena COVID ini kita masih belum bisa banyak ketemu langsung ya Pak akhirnya masih terhambat Pak mohon maaf begitu juga saya dari Koalisi Kementerian Kaltim Bu sebenarnya kemarin sudah mengutus Mas Koirul Ketua Koalisi Muda untuk menghubungi Ibu tapi sampai sekarang tidak ada beritanya jadi kami nanti akan membentuk kepengurusan kota yang saya harapkan ke depan bisa bergerak dulu kan sudah ada juga tapi tidak bergerak karena mungkin hanya dibentuk begitu saja Bu jadi yang sekarang nanti saya rencanakan dari awal itu sudah punya channel dengan kantor Ibu gitu kan siapa yang dari kantor Ibu dan sebagainya sehingga nyangkut gitu sebenarnya di beberapa tempat kami sudah begitu tapi juga belum saya definitifkan di Balikpapan Kubar Berau Kutim ini pengurusan KKI Provinci kan habis kemarin sebenarnya yang lama jadi nanti yang baru setelah yang baru itu akan kami realisasi nanti untuk Kabupaten Kota termasuk untuk Kota Samarinabu tolong dibantu nah kemudian iya apa itu tadi berkaitan dengan ya betul pertanyaan Ibu Kapti kepada Bunurul ya benar bahwa dampak itu kan jangka panjang sekarang masih ambil ya jadi berpengaruh ke tingkat kelahiran ya mas sahab ya ya itu istilahnya indian momentum ya kan momentum itu sama dengan kondisi tadi bahwa harapannya secara global itu kan setiap pasangan suami istri hanya punya dua orang anak menggantikan orang tuanya replacement level istilahnya ya kan itu tetapi saat saat itu terjadi artinya setiap pasangan hanya punya dua orang anak itu bukan berarti bahwa jumlah anggota keluarga hanya empat mungkin ada yang lebih masih lima enam sisa-sisa yang dulu-dulu yang sudah lewat masa reproduksi kan gitu mas sahab itu namanya indian momentum juga ya gitu ya jadi betul juga tapi tadi jawaban antisipasinya ke depan sudah ada dari penurul ya mengenai pertanyaan kedua tadi yang penurul sama rendah itu yang ditanyakan sebenarnya jumlahnya atau kepadatan atau yang lain lagi ya kalau jumlah ya tadi engkau mengetahui apakah dia itu optimum atau tidak ideal atau tidak dari istilahnya sana ya kalau istilahnya optimum ya nah itu dibandingkan dengan daya dukung dan daya tampung tadi yang tahun lalu sudah disusun sekali lagi saya belum tahu apakah sudah jadi final atau belum nah itu untuk mahasiswa yang ingin tahu silahkan aja dicari itu ya gitu nah kalau apa itu dibandingkan dengan luas wilayah ya kepadatan ya itu sudah ada SNI nya ya dan seterusnya tingkat kelahiran tadi kalau tingkat kelahiran itu kan salah satu ukurannya adalah TFR itu yang dipakai total fertility rate itu menurut wanita karena yang melahirkan wanita itu sasarannya nasional 2,1 ya Bu ya sebenarnya 2,0 kalau tiap pasangan hanya punya 2 tadi tapi orang nasional takut nanti kebabelasan katanya Mas Hiap nanti bisa minus jadi kalau 2,1 itu artinya setiap pasang mempunyai 2,1 anak selama masa reproduksinya itu begitu ceritanya itu ya kan sudah ada lebih hanya 1,1 ya kan gitu ya itu ceritanya itu di tingkat nasional terserang itu anunya ya gitu ya gitu nah kemudian ya mungkin ano ya sedikit ya bukan promosi gini saya seringkali tidak memikirkan seperti itu tadi Mas Reza sebagai panitia minta CV tapi tidak diambilkan saya itu memang apa pendidikan saya itu campur-campur ini perlu saya nanti saya tahu ini orang keconok kemari gitu misalnya jadi saya terserang campur-campur itu daripada enggak sekolah dulu bukapti ya jadi saya sarsana muda saya pendidikan matematika ya terus ambil lingkatan dinas setahun jadi guru SMA tempatkan di Balai Papan Mas Hiap ya mau melanjutkan yang dulu pendidikan matematika belum ada gitu kan terus ada kesempatan itu yang program Colloquium Dictum Sosiatri itu itu tiga ke empat kali dibuka ya kami masuk termasuk Pak Abdulmu SP yang terakhir asisten satu di Puntang yang pulang ke diri juga Pak Mohimin asisten satu juga itu ceritanya Mas Hiap jadi sarjananya Sosiatri atau sekarang namanya studi pembangunan ya Bu ya S2 nya kependudukan S3 nya pengelolaan lingkungan dan seberdaya alam jadi ya kebetulan nyangkut semua jadi maksud saya begitu supaya karena mungkin besar ada yang bilang begitu nanti kan umpamanya nih maaf ya mudah-mudahan singgah itu itu ya terima kasih itu yang terakhir dari saya ya terima kasih Prof luar biasa ilmu Prof ini gaduh-gaduh Bu Kati mau menambahkan tadi kan juga Prof sempat menyinggung soal kerjasama dengan Dinas Keperudukan dan Keperudukan Samarinda gimana Bu Kapti ada mau tambahkan saya maksudnya bukan Bu Kapti dok oh Bu Kapti ya di mute Bu mic nya Bu baik terima kasih Mas sebenarnya kolaborasi antara Samarinda Pos dengan pembangunan sosial ini sebenarnya kan semangatnya semangat berkolaborasi gitu jadi artinya nanti kita tidak tertutup pada dua instansi ini bisa juga dengan BKKPN dan Dinas Dinas yang lain karena kalau tadi perlu closing statement menurut saya pandemi ini bisa diartikan sebagai sebuah tantangan bagi kita semua untuk selalu mengkaji pandemi ini karena hampir dimanapun negara kedodoran gitu ya menghadapi ini ini suatu wabah baru dan belum ada referensinya harus bagaimana itu tidak tahu gitu sehingga kita tidak tahu juga dampaknya seberapa jauh seberapa lama sampai seberapa itu perlu pengkajian yang lebih dalam dan intensif menurut saya siapa tahu misalnya wabah ini berakhir tahun ini pun belum tentu efeknya akan berhenti tahun ini juga bisa tahu muncul baru tahun ke tahun depan atau yang lain karena kasus saja mahasiswa kami ketika pandemi ini banyak sekali yang mengajukan penundaan layar SPP atau keringanan itu jumlahnya luar biasa banyak itu kan sudah penanda bagaimana kemiskinan itu meningkat tajam gitu jadi bisa jadi ada berapa anak yang putus sekolah berapa mahasiswa yang putus di tengah jalan efeknya kan akan panjang gitu dan ini belum ada kajiannya secara menyeluruh jadi menurut saya pandemi itu benar-benar tantangan untuk kajian yang multidisiplin dan interdisiplin itu saja dari saya terima kasih mas sahab terima kasih ibu dokter luar biasa saya nggak boleh nyimpulin lagi kayaknya kesimpulan dokter tadi lebih pas kayaknya saya juga menyebutkan terima kasih kepada prop Harihanto juga kepada ibu Nurul atas waktunya dan juga mau berbagi ilmu yang luar biasa hari ini saya berharap juga teman-teman yang hadir dalam diskusi ini bisa memetik pacaran banyak terkait bagaimana pandemi penduduk dan mungkin juga tadi masing-masing kita bisa jadi agen perubahan di lingkungan masing-masing seperti kata prop tadi jangan bosan untuk meningkatkan kemampuan individu SDM karena kita juga diambang persaingan yang lebih semakin ketat gitu apalagi di dunia modern tadi prop ya ya jadi harus mampu disandingkan dan ditandingkan istilahnya disandingkan disandingkan aja harus mampu disandingkan aja takut tuh bagaimana nih disandingkan aja takut kata kuncinya itu dia udah prop disandingkan dan ditandingkan dan kayaknya saya ngutip itu saja kita harus siap disandingkan dan ditandingkan lebih kurangnya saya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih prop Harianto kemudian Ibu Nurul juga dokter Sukapti atas waktunya dan saya mohon maaf lagi kalau ada kesalahan-kesalahan penyampaian dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan Alhamdulillah tadi juga ada rencana kerjasama antara Pak Utunmul dengan BKKBN sama Rinda ya mudah-mudahan ini bisa terwujud lah apa-apa gitu Bundurul ada salam dari Pak Sumadi BKBI Oh ya Waalaikumsalam Mas Sahab ini satu kantor dengan Abang Anggi Siapa prop? Abang Anggi Bang, saya disamarin kantornya prop Eh? Bang Andi Anggi, SLI anaknya si Dr. Anu Oh ya, satu kantor saya prop Saya kantor abang Semua rumah itu Oh, semua rumah prop Iya Iya Oke ya Baik Saya pamit juga prop Selamat siang Terima kasih mas Terima kasih Ibu Nurul, Pak Hari Semuanya peserta Selamat siang Terima kasih banyak Iya, saya mau peserta semuanya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum prop Assalamualaikum Waalaikumsalam Ijin undur diri Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh